Bismillahirrahmanirrahim Auzubillahi minas syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di channel kesayangan kita yakni Tia MYM28 Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman Tidak lupa juga kami selalu mendoakan agar kita semua selalu dilimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan dan rezeki oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Tia MYM28 yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan pembahasan yang bertemakan Inilah masjid dirar yang dihancurkan Rasulullah dijadikan tempat pembuangan sampah dan bangkai Yang telah kami himpun dari beberapa sumber Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, beliau merasakan pentingnya membangun rumah ibadah yang dapat digunakan umat Islam bersama-sama Oleh sebab itu, ditemani para sahabat, Rasulullah membangun masjid pertama dalam sejarah Islam yang kemudian dikenal dengan nama Masjid Kuba Masjid Kuba, memiliki arsitektur yang sangat sederhana Dindingnya terbuat dari tanah liat, tiang dan atap dari pohon dan pelepah kurma serta hanya berlantaikan tanah Ketika kaum muhajirin berniat memugar masjid tersebut Rasulullah menolaknya Walaupun secara lahiriah Masjid Kuba sangat sederhana Namun Allah menyebut masjid ini sebagai masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan sejak awal berdirinya Dan orang-orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang yang selalu membersihkan diri mereka Tidak seperti masjid dirar yang dibangun yang didasari kemunafikan Sebagaimana firman Allah yang artinya, janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya Quran Surah Ettaubah ayat 108 Sebelum Rasulullah SAW bertolak ke Tabuk, orang-orang munafik membangun bangunan yang mereka namai masjid Mereka membangunnya bukan demi karena Allah SWT tetapi untuk tujuan menyambut kehadiran seorang yang bernama Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib adalah seorang yang sangat aktif dalam membakar semangat kaum musyrik mekah dalam pertempuran Uhud Ia lalu memeluk agama Kristen dan berangkat menemui Kaisar Romawi yang juga pemeluk agama Kristen Kaisar Romawi menjanjikan dukungan kepada Abu Amir Ar-Rahib untuk memimpin masyarakat Madinah Komunikasi antara Abu Amir dengan teman-temannya di Madinah berlanjut, dan untuk itulah kaum munafik mendirikan tempat berkumpul bagi para pendukungnya sambil menanti kedatangannya Setelah Masjid Kuba berdiri dan menjadi pusat kegiatan umat Islam mulailah orang-orang munafik merasa tidak tenang atas persaudaraan yang erat di kalangan umat Islam Mereka lantas membangun Masjid Dirar yang bagus di Madinah untuk memecah belah persaudaraan dan melemahkan persatuan umat Islam Dan ketika Bani Amir selesai membangun Masjid Kuba di pinggiran Madinah, mereka memundang Rasulullah SAW untuk salat di sana dan Rasul memperkenankan permintaan mereka Bani Ghanim bin Auf, penggagas pembangunan Masjid Dirar dari kaum munafik, memundang juga Rasulullah SAW, tetapi ketika itu Rasulullah sedang bersiap-siap menuju tabuk Ibnu Mardawai Rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Ishaq Rahimahullah yang berkata Ibnu Shihab As-Suhri menyebutkan dari Ibnu Akimah Al-Laitsi dari anak saudara Abi Rahmi Al-Gifari radiyallahu anhu Dia mendengar Abi Rahmi Al-Gifari radiyallahu anhu, dia termasuk yang ikut bayat kepada Rasulullah SAW pada hari Budaibiyah, berkata Telah datang orang-orang yang membangun Masjid Dirar kepada Rasulullah SAW, pada saat beliau bersiap-siap akan berangkat ke tabuk Mereka berkata, Wahai Rasulullah SAW, kami telah membangun masjid buat orang-orang yang sakit maupun yang mempunyai keperluan pada malam yang sangat dingin dan hujan Kami senang jika engkau mendatangi kami dan salat di masjid tersebut Kemudian Rasulullah SAW menjawab, aku sekarang mau berangkat bepergian, insya Allah azawajalah setelah kembali nanti aku akan mengunjungi kalian dan salat di masjid kalian Kemudian dalam perjalanan pulang dari tabuk, beliau SAW beristirahat di Zuawan, jaraknya ke Madinah sekitar setengah hari perjalanan Pada waktu itulah Allah azawajalah memberi kabar kepada beliau SAW tentang masjid tersebut yang mereka niatkan untuk membahayakan kaum muslimin dan sebagai bentuk kekafiran Lubabun Nukul Fi Asbabin Nuzulhal, 111, Darul Maktaba Ilmiyah, Syamilah Allah berfiman yang artinya, dan, di antara orang-orang munafik itu, ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemadaratan pada orang-orang mukmin Untuk kekafiran dan memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya Quran Surah Ataubah ayat 107 Begitu turun ayat ini, Rasulullah SAW membatalkan niatnya berkunjung ke masjid Bani Gani dan setelah mengetahui siasat buruk orang-orang munafik Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk meruntuhkan masjid Dirar Kemudian lokasi bangunan masjid Dirar dijadikan tempat pembuangan sampah dan bangkai binatang Sebagaimana dalam tafsirnya, Ibnu Kasir Rahimahullah berkata Kemudian Rasulullah SAW memutus Malik bin Duhsyum, Ma'an bin Adi, Amir bin As-Sakan dan Wasyi Kemudian berkata, pergilah kalian ke masjid yang didirikan oleh orang-orang salim Masjid Dirar kemudian hancurkan dan bakarlah Maka keduanya pun berangkat dengan segera Malik bin Duhsyum mengambil api pelepah kurma dari rumahnya Mereka bertolak lalu membakar dan menghancurkannya Tafsir Ibnu Kasir Jus 4 halaman 212 Demikian akhir dari masjid Dirar yang didirikan atas dasar kemunafikan Dan niat untuk memecah belah umat Islam Melakukan berbagai propaganda yang memicu permusuhan di antara sesama muslim Walau alam, kami harap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk para sahabat Tia M.Y.M. 28 yang dimuliakan Allah Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf atas kehilafan kami serta mohon koreksinya di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh